Ya baik, dari argumentasi-argumentasi Pak Kainama dari tadi itu sebetulnya saya melihat begitu banyak problem logika dan akademik tapi saya hanya mau bahas dua disini dan silahkan dijawab nanti Nah, dua pertanyaan apa yang keluar dari mulut pendeta MYM ini yang mana pendeta ini menjadi terkenal di dunia kekristenan karena dia tidak mau ketika disuruh untuk meminum racun maut sebagai bukti dan tanda keimanannya kepada Yesus Simak ya dua pertanyaan apa yang akan dilontarkan oleh pendeta ini kepada Ustadz Kainama Assalamualaikum Wr. Wb semoga kalian selalu dalam lindungan Allah dan salam jumpa dengan sahabat-sahabat Kristen yang pastinya sering ikut menyimak tayangan-tayangan di channel kami buktinya banyak komentar-komentar dari umat Kristen dalam membela agama dan keyakinannya kita lanjut ya kepada pendeta MYM yang pertama-tama Pak Kainama sebagai muslim menggunakan Alkitab sebagai dasar argumentasinya lalu kemudian berdasarkan beberapa teks Alkitab dia menyimpulkan bahwa Yesus tidak mati di salib tapi ini ketidakjujuran kenapa? mengapa tidak membahas juga teks Alkitab yang mengatakan Yesus mati di salib ada begitu banyak yang dikatakan oleh Pak Pendeta Esra tadi harusnya kalau mau jujur bahas itu juga bantah itu itu pertama itu ketidakjujuran yang pertama kami akan jawab dulu ya sebelum Ustadz Kainama menjawab beberapa pertanyaan dari pendeta MYM ini Yesus mati kalau kalian mengikuti channel ini dari awal tentunya kalian sudah tahu alasannya kenapa Yesus ditulis mati di dalam penyaliban karena menurut profesor perjanjian baru Kristen terdahulu hanya mengikuti perasaannya belaka karena penyaliban itu memang terjadi akan tetapi menurut Al-Quran bukanlah Yesus yang disalibkan nah sementara di dalam Bible justru ada ayat-ayat yang mengindikasikan bahwasannya Yesus memang tidak mati di salib sehingga pendeta MYM ini protes kepada Ustadz Kainama semoga komentar singkat ini membuat pendeta ini dan para pengikutnya paham ya tentang insi dan inti teksnya mari kita lanjutkan bagaimana pertanyaan yang kedua yang kedua jelas dari Pak Esra tadi ketika mengutip ayat-ayat Alkitab itu jelas ada ayat yang mengatakan Yesus dikubur Yesus mati, Yesus bangkit itu jelas eksplisit tidak pakai apa namanya menafsirkan terlalu panjang lebar itu jelas eksplisit yang kita minta itu dari Pak Kainama ayat eksplisit dari Alkitab yang mana yang mengatakan Yesus tidak mati tidak ada maka itu semua berdasarkan tafsiran dia mengambil kesimpulan yang mengatakan Yesus tidak mati ya itu pertanyaan saya silahkan dijawab belum ada pertanyaan ya Pak problem ini silahkan dijawab ya itu pertanyaannya itu baru tunjukkan teks tunjukkan teks Alkitab yang clear yang eksplisit yang mengatakan Yesus tidak mati coba buka Alkitab sekarang satu ayat saya saya tantang satu ayat saja buka sekarang silahkan dijawab baik, terima kasih Pak ayat-ayat itu saya pakai di depan Pak kenapa Bapak tantang saya sekarang lagi mau balik lagi langsung buka langsung buka ayat tadi tadi sudah dibuka di depan yang mengatakan Yesus tidak mati mana langsung buka sekarang ya tadi sudah dibuka di depan ya buka sekarang buka tadi di depan sudah kenapa saya harus buka lagi sekarang dibuka sekarang mau buka lagi oke, baik selonton boleh tenang dulu baik Bapak boleh kembali ke tempat duduknya gak apa-apa silahkan silahkan kembali ke tempat duduknya oke ya buka aja ya sentuhi aja kenapa jadi keadaan kolektor gitu iya iya yang tadi ada kok sentuhi aja Pak ini lagi dibuka sentuhi aja iya baik, tenang tidak apa-apa baik, baik, baik sudah tidak apa-apa ya Pak tadi saya sudah tampilkan ini sama semua begini Pak Pendeta kenapa kenapa jadi menekan menekan mana ayatnya mana ayatnya giliran diminta ke sebelah Bapak gak pernah tanya ke sebelah mana ayatnya mana apa Josephus yang asli mana misalnya kayak gitu lah kenapa kok harus mati kayak tadi tuh Sanedrin ya kan tapi kalau ke saya ah dia gak menjawab karena porsi saya menjawab dia sembuh udah itu aja kalau Bapak bilang dia tidak mati iya berarti dia sembuh iya tapi di dalam ayatnya satu pun di dalam semua mengatakan dia bangkit atau dibangkitkan berarti dia mati Pak di dalam iman saya dia tidak mati itu imanku nah pembahasannya temanya oke karena permintaan hari ini debatnya adalah untuk membahas ayat-ayat dari Alkitab membawa kekuatan parameter dari paparan dari Alkitab ayatnya oke oke baik tenang ya baik boleh tenang ya Pak ya iya tadi kan sudah dikasih tahu ini iya tadi oke boleh tenang dulu ya Pak ya oke baik boleh tenang dulu boleh tenang dulu dari audience dari tadi Pak Perdita kemana aja tapi gak apa-apa iya setelah tenang kembali oke tenang aja Pak terus 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 gede gak ya ini Pak mohon untuk tenang dulu biarkan untuk narasumbernya menjawab dulu ya yang saya menjawab ya Pak Pendeta nah ini ini yang saya pakai tadi Pak Pendeta karena disini pakai nesoma bukan petona gitu yang saya tanya ayat eksplisit yang mengatakan Alkitab Yesus tidak mati yang saya minta bukan itu itu taksiran Anda Pak Osudhebir untuk narasumbernya menjawab ya Pak saya jawab silahkan jawab bukan silahkan jawab aja Pak iya bisa jawabin ya iya bisa jawabin ya itu biarkan ngomong pakai papi yang membuat heran saat debat pendeta MYM ini kemana aja apa yang dijelaskan oleh Ustadz Kainama sangatlah detail dan jelas dalam kehidupan orang Israel semua mayat itu tidak perlu dibawakan obat begitu juga tradisi di Indonesia karena orang mati tidak perlu dibawakan obat untuk luka-lukanya nah jadi itulah fakta referensif teks yang tercantum di dalam Bible kalian bahwasannya Yusuf Arimatea mengambil mayat Yesus tetapi dia juga membawakan obat-obatan untuk luka-lukanya menurut kalian sahabat Kristen apakah kira-kira masuk akal apabila orang yang sudah mati diberikan obat-obatan jika menurut kalian masuk akal maka ya sudah selamanya saja kalian tetap menjadi domba karena domba itu memang tidak mampu berpikir logis Allahumma inni as'aluka bi'anni as'hadu an'aka an'ta Allah la ilaha illa anta anta l'ahad samad lam yalid walam yulad walam yakin lah manusum a'had selamat menikmati